Untuk mendapatkan BBM murah, tertalit, solar, warga antri, mulai dari jalan kebanyakan sampai ke SPBU di Kemili, bakal jaraknya lebih dari 1 km. Begitu pentingnya BBM murah ini, sehingga orang rela antri sejak subuh. Lebih pergerakan kenderaannya sangat lambat, sehingga antrinya makin lama makin memanjang. Seperti inilah kondisi antri yang terjadi di Takemon hari ini, 9 Juli 2022. Begitu masyarakat membutuhkan BBM murah, sehingga rela terlama-lama menunggu antrian. Sudah 1 jam 4 menit saya antri sejak dari jalan Abnu Lahab Kebayakan. Sekarang baru berada di depan kantor PLN atau di depan Taman Makam Pahlawan. Kira-kira dari Simpang Kebayakan sampai ke depan Taman Makam Pahlawan ini, baru sekitar 300 meter. Jadi 1 jam lebih antri, baru sekitar 300 meter. Ini ada pergerakan sedikit, kita coba merapat terus, mudah-mudahan sampai di SBDU, BBM-nya masih ada. Ini masih di depan kantor PLN, PLN Rijibukit. Kita harapkan antri ini tidak terlalu lama, soalnya BBM yang ada di kenderaan ini juga mulai menipis. Selama proses antri BBM, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Karena antri ini bisa memakan waktu sampai 2 jam. Yang pertama yang perlu disiapkan, minuman, kopi, air mineral, senek. Kemudian di sepanjang daerah antrian ini, ada Masjid Ar-Rahman, ada Hotel Bunda. Barangkali kalau sesak, ingin ke buang air kecil, bisa dimanfaatkan di toilet Masjid Ar-Rahman yang berada di Rijibukit ini. Barangkali juga bisa numpang buang air kecil di Hotel Bunda. Atau beberapa kafe di sepanjang jalan ini juga ada kafe-kafe, warung yang bisa dipinjam toilet ke tempat-tempat tersebut. Membosankan memang, karena butuh waktu lama, mencapai 2 jam. Tapi bagaimana kita harus memperoleh BBM. BBM murah, bertalit, yang harga perlitisnya Rp70.000. Selanjutnya, demikian juga. Karena kalau kita tidak antri, tidak kebagian BBM murah tersebut. Baksa kita beli BBM non-subsidi, seperti Pertamak, Deklite, dan sebagainya. Jadi harus sabar antri untuk mendapatkan BBM murah. Sekarang antrian sudah mulai bergerak, mungkin sekitar 20 meter. Mudah-mudahan pergerakan ini lancar. Dan waktu yang biasanya sampai 4 jam bisa dikurangi menjadi 1 jam setengah. Sampai saat ini, waktu saya mengantri, sudah mencapai 1 jam 14 menit. Waktu mengantri sudah 2 jam 7 menit. Sisi SBBU, sekitar 200 meter lagi. Kita tidak tahu apakah BBM-nya masih tersedia atau tidak. Tapi semua optimis bakal kebagian BBM murah. Begini kondisi menjelang masuk ke SBBU di kampung Kenini, Takewa. Karena di sini sering antri, memilih pokok, memasang pelang. Tolong jaga jarak 2 meter dari depan pokok atau kedai yang berjualan. Juga ada tertulis telah jalan pribadi, jangan dihitung. Itulah kondisi di sepanjang tempat antri ini. Dari tempat ini ke lokasi SBBU sekitar 100 meter lagi. Waktu antri saya 2 jam 16 menit. Saya tidak tahu apakah kebagian BBM murah atau tidak. Kita lihat nanti, begitu sampai di SBBU. Pukul 9.30 atau 2 jam 30 menit. Saya masuk ke SBBU di kampung Kenini di depan Beng Hacet Bagingu. SBBU nomor 14 245 438 penuh sesak dengan gerakan yang akan menginapkan. Beginilah suka-duka mengisi bahan bakar murah atau BBM murah. Harus antri 2 jam 30 menit. Sukanya kita dapat BBM murah. Sukanya waktu kita tersita sekitar 2 jam 30 menit. Kita coba akan mengisi BBM apakah masih tersedia atau tidak. Mudah-mudahan BBMnya belum habis. Seperti inilah proses pengisian BBM murah di SBBU nomor 14 245 438 penuh. Mereka umumnya mengisi BBM per talit dan solar.